Intro Dapatkah Sobat Semua membedakan antara pendekatan sosiologi dan psikologi mungkin bisa, tapi bagi sebagian banyak orang juga agak susah yang membedakan apa sih bedanya antara sosiologi dan psikologi meskipun secara istilah atau terminologi yang digunakan juga cukup berbeda yang satu psikologi, yang kedua psikologi baiklah, saya memegang dua buah buku yang ini menjadi contoh untuk membedakan antara psikologi dengan sosiologi yang pertama ada sebuah judul buku Sistem Sosial Indonesia ini adalah kumpulan tulisan dari Paulus Wirotomo dan kawan-kawan berisi beberapa penelitian tentang sosiologi membicarakan tentang sistem sosial Indonesia dan ini contoh dari apa namanya, pendekatan sosiologi yang kedua, saya memegang sebuah buku berjudul Psikologi Agama ini adalah menjelaskan agama sebagai sebuah fenomena atau gejala yang terkait dengan kejiwaan atau dengan mentalitas dengan sikap dan lain-lain jadi di aspek itu saya ingin menjelaskan bahwa ini adalah produk dari penelitian dengan pendekatan disiplin sosiologi dan yang ini adalah produk dari penelitian dengan pendekatan psikologi dua-duanya adalah sebuah hasil dari pendekatan ilmu tetapi karena ilmu tersebut tidak sama berbeda, maka akan menghasilkan sebuah produk penelitian yang berbeda juga nah, saya ingin membedakan antara psikologi dengan sosiologi pertama dari etimologi pastinya sobat semua juga tahu bahwa sosiologi sekali lagi berasal dari kata sosius dan logos sosius itu adalah kawan atau masyarakat dan logos adalah ilmu jadi sosiologi adalah ilmu tentang masyarakat sementara psikologi itu dari psyche atau ya artinya jiwa atau mental gitu ya dan logos adalah ilmu nah, pada definisi awalnya psikologi memang dipahami sebagai ilmu tentang jiwa tetapi dalam perkembangan kesini yang lebih baru misalnya ada seorang akademisi yang juga mendefinisikan seperti J.B. Watson itu menjelaskan bahwa psikologi adalah sebenarnya bukan hanya tentang jiwa tetapi pada aspek perilaku perilaku yang juga terkait dengan jiwa begitu nah, itu pada aspek etimologi yang kedua, kita juga bisa melihat perbedaan antara psikologi dengan sosiologi adalah pada dua objek kajiannya yaitu pada objek material dan objek formal nah, objek material dan sosiologi adalah masyarakat yang berinteraksi kemudian hal-hal yang terkait dengan proses interaksi seperti itu termasuk disitu ada institusi, lembaga kemudian juga stratifikasi sosial kemudian ada aspek konflik dan lain-lain jadi yang dikaji dalam sosiologi adalah manusia atau masyarakat dalam skala yang lebih luas, lebih makro nah, lalu kita bandingkan dengan psikologi nah, psikologi itu mengkaji objek materialnya adalah lebih pada individu atau pada orang bukan pada masyarakat meskipun nanti kita akan menemui beberapa teori yang disebut sebagai psikologi sosial yang itu mengaitkan antara kelompok atau masyarakat dengan individu tetapi secara sederhana perbedaan antara sosiologi dan psikologi bisa dilihat dari objek materialnya yang kedua, dari objek formalnya nah, objek formal yang diteliti oleh sosiologi itu adalah manusia dan masyarakat manusia adalah pengertian individu kemudian berinteraksi dengan individu yang lain terbentuklah kelompok atau masyarakat dalam konteks interaksi seperti itu maka itu menjadi objek formal dari sosiologi sementara psikologi lebih pada perilaku yang bersifat individual misalnya gejala seperti tekanan jiwa kemudian juga depresi dan lain-lain itu menjadi bagian dari psikologi nah, sobat semua dari dua objek kajian itu kita bisa melihat perbedaan antara sosiologi dan antropologi nah, terakhir adalah pada hasil dari analisis atau kajian yang dilahirkan dari dua disiplin itu tentunya akan memberikan pendekatan yang berbeda yang ini, yang psikologi itu lebih spesifik pada individu pada mental orang perorangan sementara yang sosiologi, sistem sosial ini berbicara sesuatu yang sangat makro yang sangat besar karena melihat bukan hanya individu kalaupun individu dia analisis dilihat juga dalam konteks bagaimana individu itu dikonstruksi oleh sebuah fakta sosial yang bernama kelompok tradisi, apa namanya regulasi termasuk juga masyarakat secara umum nah, mudah-mudahan sobat semua bisa membedakan apa itu psikologi dan sosiologi sehingga dalam menganalisis kemudian menulis sebuah tulisan baik itu jurnal, skripsi juga tidak, apa namanya tidak membingungkan ini penelitian sosiologi atau atau sosiologi, sosiologi atau psikologi gitu ya demikian sobat semua mudah-mudahan bisa memberikan penjelasan tentang apa sih bedanya antara sosiologi dan psikologi terima kasih, dan kalau ada pertanyaan sampaikan di kolom komentar dan jangan lupa untuk share sebanyak-banyaknya like dan juga subscribe agar sobat semua tidak ketinggalan pembahasan berikutnya sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati